jaga ekonominya jaga keamanannya jaga stabilitas ingat kata Nabi siapa yang mengabaikan yang tiga perkara maka sedikitpun Allah tidak akan jaga urusan dunia dan urusan akhirat mereka mana yang tiga perkara yang pertama kata Nabi kehormatan Islam hari ini kita saksikan bersama seorang Abu Janda mengatakan teroris punya agama dan agama teroris adalah Islam dimana suara TPR dimana suara makhluk rakyat ketika agama yang mayoritas di arut oleh konstituennya dilecehkan pernah dah ada anggota DPR yang berstatement baik secara personal atau secara institusi lembagatnya kami mendesak agar pemerintah kami mendesak agar pepolisian segera menangkap Abu Janda mengusul Abu Janda pernah kita dengar dimana letak wakil rakyatnya diwakilan 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 fasilitas negara matapun rakyat kamu gak wajar diwakilan diwakilan dengan minyak goreng minyak goreng minyak goreng minyak goreng lain nah itu yang pertama kata Nabi yang pasti dijaga hormati ini kata Nabi hormati kehormatanku nah ini nabi direcehkan sama si nukur sarma dari partai BJP ini yang notabene partai yang berkuasa di India maaf ini persoalannya beda lalu BJP ini kan rejim yang berkuasa di India nah kemudian ini adalah semua partai yang apa dibawah daripada benar-benar penting narendamoni artinya bahwa begitu sangat kuat dan pengaruhnya kalau stigma dikembang oleh partai berkuasa beda kalau dari partai oposisi ini sangat beda yang kedua hari ini khali bingbar telah mengolah-olah penama nabi kita saya binah Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kemudian dan suruh kota maka ekti jaga ekonomi keamanannya atau jaga stabil dan urusan akar itulah tadi saudaraku ya dimana salah seorang toko ulama kita dengan beberapa yang lainnya ini mendatangi wakil rakyat ya audensi wakil rakyat nah kita sudah dengarkan sama-sama ya selama ini abu janda yang suka membuat status atau ucapan ya kontroversial terkait umat islam nah ini toko ulama kita ini mendesak agar abu janda bisa segera ditangkap yang kedua ya terkait yang di luar negeri ya yang di India dan yang ketiga ini terkait Holy Wing ini juga parah juga ini ya dimana miras mereka ya dilabeli dengan nama tulisannya Muhammad padahal itu adalah nama Nabi Besar kita yang Muslim yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini lagi ada berikutnya yang dilabeli nama adalah Maria nah Maria ini kan kita kenal sebagai Kristian mengenalnya sebagai Bunda Maria nah kalau dalam islam ini kan ibu Mariam ibunya Nabi Isa Al-Masih Al-Sallam kan saya juga tidak tahu kenapa ini Holy Wing membuat begitu apa motifnya akhirnya desakan untuk ditutup Holy Wing ya terus berguling ya ini ya Wan dari berbagai tempat dari berbagai wilayah dari berbagai elemen masyarakat meminta agar ya Holy Wing ini ditutup dan memang beberapa waktu lalu sudah ada telekonferens ya eh bukan telekonferens pernyataan di publik ya Kapolres Jakarta Selatan sudah ditetapkan E6 tersangka atau terdakwa ya ya mulai dari manajernya sampai beberapa orang sudah menjadi tersangka tapi ternyata ini berkembang ya bangser juga sudah bergerak bangser bergerak ke titik-titik dimana ada Holy Wings yang ada di Jakarta dan ini minta ditutup ya inilah efeknya semua ini berbagai-main dengan Sarah ini kan sengaja ya agar muncul Sarah tidak tahu dimana otaknya ini orang yang merencanakan membuat label nama Muhammad dan nama Maria di miras ini apakah mereka ini orang-orang ini pekuja agama percayakan Tuhan atau tahu Pancasila atau mereka mungkin tidak beragama dan tidak tahu Pancasila kita entahlah ya ini kan masih dikembangkan terus sama pihak berwajib ya dari kepolisian apa motifnya semua ini atau kan bisa juga ya yang namanya usaha ya bisa juga mungkin ada yang sengaja menyuruh yang buat begitu untuk menjatuhkan Holy Wings bisa juga namanya persaingan usaha biar Holy Wings jatuh biar Holy Wings ditutup atau biar Holy Wings bermasalah bisa juga ada yang begitu namun apapun itu ceritanya ini yang dilihat oleh masyarakat bahwa Holy Wings yang melabeli dua nama yang sangat dikenal oleh umat manusia jadikan label miras ini yang diketahui oleh publik bukan hanya di Indonesia ini sampai seluruh dunia seluruh dunia karena apa karena ini mencakup di media-media sosial ini saja kawan bagikan videonya selamat menikmati